Hai sejauh ini Pak Didi sendiri tidak melakukan persiapan dari kalau bahasa tim gitu ya ini tim-timnya TGP tidak ada kami tidak punya tim tapi sama saya tidak ada tapi relawan itu ada mereka namanya relawan ya gabung-gabung kemudian lewat WhatsApp apa kemudian konsolidasi kemudian bagian dari teman-teman alumni al-Azhar itu mereka juga membuat semacam relawan gitu sebagai bagian dari apa yang mereka sebut kewajiban moral kami kami yang menyuarakan kami mendorong Tuhan Guru kami juga harus ikut dong itu ikut berusaha membantu perjuangan ini jadi hanya sampai disitu saja tidak ada tim yang formal dan bertemunya pun juga kadang-kadang tidak ada tidak ada pengaturan dan apapun gitu ada yang ketemu di jalan ada yang saya datang ke Mataram memperkenalkan diri saya ini relawan dari ini ini Oh ya saya terima dengan baik Alhamdulillah Bapak kan penyokong beratnya ini Demokrat sementara Demokrat sendiri sepertinya juga punya jago yang 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 ya mungkin diistimewakan diutamakan Pak Agus Harimurti sudah ada komunikasi ngapak dalam waktu mungkin sebulan dua bulan terakhir atau dua minggu terakhir ini dengan siapa dengan kubu Demokrat tentunya dengan bahaya anggota Majelis tinggi sudah kubu-kubu Oke nggak ada kubu-kubuannya komunikasi tetap saling mendoakan support dan bagi saya saya sih kan semua jalan hidup sudah diatur Allah subhanahu wa ta'ala jadi berbuat yang terbaiklah nanti seperti apa bagaimana somehow kita itu hidup tidak menjelimetkan diri dengan kayak kayak gimana seperti apa-apa kita nggak bakal tahu juga besok seperti apa besok masih hidup apa enggaknya kita nggak tahu jadi menurut saya siap berbuat yang terbaik lalu apa ikhlas ikhlas dalam keadaan apa-apa Pak Didi menyimak ngasih perkembangan elektabilitas padidi lewat survei-survei kalau membaca ya saya baca karena baik saya baca memang saya baca saya buka detik kom misalnya saya sering tuh atau saya di forward gitu oleh teman misalnya saya baca itu saya syukuri saja kalau ada nama saya disitu itu menambah giroh untuk menggapai itu atau justru ah ternyata masih sangat jauh gitu jadi ya udahlah kalau bagi saya sih sebenarnya yang paling inti dari yang saya lakukan pertama ini kan bukan sekarang saya lakukan jadi walaupun saya gubernur tapi selama ini saya memang banyak dapat undangan dari luar khususnya hari hari Sabtu dan hari Minggu sebagian saya penuhi sebagian juga bisa karena saya punya acara-acara sosial juga di NTV tapi kalau saya bisa penuhi di luar daerah saya penuhi jadi sebenarnya perjalanan dakwah itu sih sudah mungkin sekitar 3-4 tahun tetap di akhir-akhir Minggu saja cuma ketika nama mulai masuk di survei lalu kemudian orang kan mulai ini orangnya ngapain aja gitu kan oh ternyata dia misalnya safari kemana lalu kemudian safari dakwah itu termuatkanlah dengan bobot yang lain nah saya kan tidak mungkin akan menafikan oh enggak usah dimuatin sama bobot yang lain gitu nanti bilang wah ini pencitraan aja gitu ya udahlah apapun pikirannya tetapi intinya saya ingin kita berkontribusi dan yang paling esensial adalah keliling saya itu adalah selalu mengingatkan bagaimana kita menjaga antara keislaman dan kebangsaan itu dua hal baik yang tidak boleh kita pertentangkan di Republik ini emaa ema Terima kasih.